Bupati Klaten Sri Mulyani memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila ke-79 di halaman Bendopo Pemkap. Bupati mengingatkan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bupati berkomitmen untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, melalui sektor pendidikan dengan memasukkan kurikulum pelajaran. Selain itu, ia mengajak masyarakat memendomani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, Kabupaten Klaten telah memiliki perda nomor 13 tahun 2023 tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan kondisi tersebut diharapkan semakin menguatkan penanaman ideologi Pancasila, terutama di Kabupaten Klaten. Sebagai penghormatan, penghargaan, rasa sayang tentunya kita, Kabupaten dan bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila. Kita bangga, kita bersyukur kita memiliki Pancasila, di mana Pancasila mempunyai lingkungan sila yang di situ adalah memuat semua kepentingan rakyat. Untuk Indonesia yang saat itu belum merdeka, sudah kokoh sampai dengan hari ini merdeka yang ke-79 tahun. Ini adalah berkat tentunya para pendiri bangsa, para pahlawan Indonesia, dan tentunya juga karena Pancasila dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Ini patut kita sebut. Kita kuatkan ya, tentunya kita kuatkan dalam meja, dalam memberikan pendidikan, dalam kurikulum pelajaran anak-anak gitu. Terus kita juga tentunya mengamalkan, mengamalkan tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana mengamalkan, itu mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan tentunya kita sudah memiliki perda semakin kuat, bagaimana tentunya anggaran-anggaran kita pun juga selalu harus adil, harus rata, harus sama. Sama, adil walaupun tidak sama. Sebagai pedoman kita dalam bertindak beli aku, dan dalam memimpin untuk supaya kita terbiasa sebagai bangsa Indonesia yang mana dengan Pancasila itu kita sudah membuktikan bisa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan kemampuan. Dalam momentum ini, Bupati mengajak komponen bangsa bahwa-membahu membimikan Pancasila ke dalam aspek kehidupan. Mulai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hingga ke tingkat desa serta kelurahan. Tak lebih Pancasila terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai gelombang tantangan dan ujian. Dan Kelaten Siaful FNDI News melaporkan.